Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Akadun dalam sesi perkulian teori dan isu pembangunan Pada sesi yang keempat ini kita akan membahas tentang isu-isu pembangunan Isu yang sering muncul biasanya yang dikatakan isu adalah sesuatu yang dianggap masih menjadi rumor menjadi dasar-dasus yang belum ada pastian penyelesaian masalah-masalah yang muncul tetapi belum ada keputusan-keputusan diambil belum ada kebijakan mereka yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut itu biasanya sebut isu tapi sisi lain isu juga merupakan masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya itu yang isu yang dimaksud dengan isu yang kedua yang ketiga isu juga bisa berarti suatu hal yang terbaik di dalam maupun di luar rune saya apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap promisi dan berlanjut pada tahap krisis jadi penimalah kita mengartikan isu itu menjadi tiga kategori ada isu yang merupakan masih dasar-dasus masih rumor yang belum tahu apa 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 gitu ya yang kedua itu isu yang yang merupakan masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil kekurusan diambil kekurusan dan berlanjut pada tahap krisis saya kira isu-isu pembangunan disini gitu ya lebih banyak mengarah kepada konsep yang ketiga jadi suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar rune saya yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap rune saya dan berlanjut pada tahapan krisis walaupun sekarang memang ada konsep yang ketiga biasanya isu itu juga akhirnya mengarah kepada yang tiga tadi tapi juga mengarah bisa saja mengarah menjadi hoa ho nah kalau sudah ho itu juga sudah apa ketidakbenaran yang muncul tapi karena ketidakbenaran itu yang muncul terus-menerus ditanamkan kepada benak kita bisa saja akhirnya menjadi suatu kebenaran padahal tidak benar itulah yang namanya post-truth ya post-truth itu jadi akhirnya jadi kebenaran juga gitu nah saya kira itu jadi minimal lah tiga yang tadi yang isu yang masih dianggap yang masih dianggap desa-desus yang dianggap rumor gitu menganggap suatu tindakan benar atau tidak salah atau tidak ada atau tidak rumor rumor yang kedua memang ini masalah yang belum terkecahkan yang siap diambil suatu kebijakan tertentu suatu tindakan tertentu gitu yang ketiga ini adalah hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang kalau tidak ada penanganannya itu akan mengakibatkan hal-hal negatif bahkan bisa mengakibatkan krisis itulah yang dimaksud dengan isu nah yang yang keempat ini yang sebenarnya di luar gitu ya kadang-kadang itu ho ho itu yang benarnya hal-hal yang tidak benar gitu ya tapi karena sering ditanam bukan berus-berus jadi bahkan menjadi suatu kebenaran gitu yang namanya post-truth gitu nah kita mau belajar isu itu memang ada empat tahapan ya untuk memperdalam isu itu biasanya ada yang namanya permulaan ada mediasi ada tahapan organisasi dan ada tahapan resolusi apa itu tahapan permulaan pada tahap ini tidak ada isu yang tampak namun kondisi muncul dengan jelas yang berpensi untuk berkembangnya menjadi sesuatu yang penting isu terjadi dalam organisasi ketika kelompok secara signifikan mempunyai permasalahan dalam perkembangan secara politik kebijakan ekonomi atau tren sosial dalam tahap ini harus diketahui apakah ini termasuk isu yang penting atau tidak nah ini misalnya isu yang sekarang ini berkembang itu misalnya isu tentang keinginan seorang orang menjadikan figur-figur tertentu katakanlah misalkan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden tahun 2004 itu kan isu kan makanya ada link antara JK Anies dengan sekarang berkembang dengan Habib Riji nah itu juga isu itu apakah kebenaran atau kebenaran tidak nah isu yang selanjutnya itu bagaimana ini sebenarnya pilkada ketika ada pilkada apakah akan akan menambah penderita corona atau tidak nah ini juga isu ya isu-isu yang mungkin harus bisa diselesaikan mana yang lebih penting ini penanganannya ini ya nah ini kadang-kadang pemerintah melakukan hal-hal yang sangat-sangat prusial apa yang harus dilakukan itu isu-isu itu ya nah yang kedua biasanya setelah tahap permulaan tadi ada tahap mediasi pada tahap ini isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas misalnya isu tentang pembangunan saya Habib Riji oleh sekelompok orang bahwa beliau adalah pemimpin besar gitu ya yang banyak mengikutnya kan isu itu sebenarnya belum ada terbukti kalau terbukti silahkan silahkan ikut pantel untuk pemilihan umum bisa enggak dia diterima bisa enggak dia punya suara kalau taruh ikut pilkada aja dulu jangan pilpes ikut pilgu pilwatot pilgu nanti atau mungkin jangan-jangan kalau ikut ini aja ikut dulu satu ikut anggota DPR silahkan isu-isu bisa termenangkan benar bahwa yang namanya Habib Riji itu pemimpin besar itu isu yang harus di berkembang lalu harus dibuktikan sebenarnya sebenarnya nah apakah ini ada pengikutan tidak kalau dilihat dari fakta di lapangan oh sekitar juta sekitar berapa orang itu apakah benar nanti memilih beliau pada waktu pemilihannya kita belum tahu juga makanya itu menjadi isu tapi itu memang sepanjang gejala itu yang mengkhawatirkan itu kenapa mana di samping itu ada isu tentang fakta-fakta bahwa semakin banyaknya orang yang terdampak pada corona ini itu harus dimediasikan selain itu organisasi harus mengelola harus informasi dengan memberikan informasi dua arah yang cukup kepada masyarakat secara luar dan benar nah ini sebenarnya apa yang dilakukan misalkan dengan pandem jaya apakah benar atau tidak harus dijelasin sebenarnya termasuk misalnya gubernur DKI atau benar mengijinkan atau tidak ini masih menjadi isu saja itu ya mengijinkan atau bahkan memfasilitasi isu gubernur DKI itu memfasilitasi acara perkawinan dan nolk yang diadakan di rumah Habib Rejik termasuk sekarang kan ada tindakan untuk menurunkan yang isunya itu berkembang macam-macam kan gitu penurunan apa spanduk-spanduk poster-poster yang jelas yang secara faktual gitu ya bukan lagi isu itu bahwa kalau dia tidak memberpajak pemasangan poster itu baliho itu ya gak bisa gitu ya tidak senangnya seporong karena ada aturannya nah kenapa sekarang isunya kenapa boleh kalau pemerintah memasang revolusi mental ya boleh saja karena itu menjadi program pemerintah gitu ya dan di petunjukkan bagaimana supaya mengingatkan gitu ya revolusi mental itu bisa terjadi ya program itu bisa ditempel dimana-mana dibikin baliho dimana-mana kalau misalkan Habib Rezik dengan revolusi akhlaknya mau 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 diterima bisa memasang dimana-mana dia paling tidak lah menjadi gubernur ya gitu ya atau juga maka karena promesannya itu bisa itu bisa dipasang dimana-mana itu ya revolusi mental revolusi mental kan gitu ya tapi harus mencapai kekuasaan dulu harusnya itu jadi jangan sampai berpikir kebalik gitu ya kenapa kalau orang lain bisa ya pas itu kan menjadi program pemerintah kalau revolusi akhlak kan belum jadi program pemerintah harusnya berpikir seperti itu ya harusnya itu jadi harus jadi penjelasan penjelasan seperti itu jangan setengah-setengah gitu ya yang ketiga ini tahap organisasi tahap organisasi adalah dimana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis nah ini tapi nampaknya persoalan tidak tahu berkembang seperti apa ketika sudah turun tangan pandang nampaknya sudah isu tentang pembonsean Habib Rizik ini gitu ya peran pembonsean peran Habib Rizik di dalam politikan di Indonesia setelah itu mandat tapi gak tahu dua hari tiga hari kemudian seminggu kemudian apakah ada gerakan-gerakan lain tapi dengan adanya Pangdam Jawa yang ngomong bahwa kalau membuat kekacauan yang merusak NKRI persatuan-pesatuan maka kan berhadapan kayak ini dan lagi dihukum oleh oleh apa oleh Kapolda gitu ya sudah itu sebenarnya bukan lagi menjadi suatu isu yang yang ada sudah diselesaikan strateginya itu sudah apa nah itu sudah ada tidak meningkat jadi suatu krisis tapi kalau dibiarkan bisa saja jadi suatu krisis kalau dibiarkan tapi saya kira sudah tepat itu ada pangdam dan dukung melukopolda walaupun harus di benar gak si Sankol BP sudah menurunkan harusnya jelas juga karena masih isu juga jangan-jangan satu PP DKI gak pernah menurunkan itu baliho-baliho itu itu harus di clearkan supaya jangan jadi isu terus-menurus nah ini publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang ini ini sebenarnya kan masih bingung apa yang terjadi sebenarnya organisasi harus memberikan penanganan yang cepat dan melibatkan stakeholder dalam tahap ini media memiliki peran yang penting karena melakukan pemantuan media kemampuan komunikasi yang masanya jadi sekali lagi dalam tahap organisasi ini media masa itu sangat memiliki peran yang penting karena kemampuan komunikasinya tapi kalau di kita kan kadang-kadang yang namanya media masa itu ternyata partisan gitu jadi nampaknya sangat sulit kalau yang partisan membela oposisi kalau yang yang partisan yang membela penguasa penguasa sangat sulit mana yang fair susah juga yang adil yang berimbang itu sangat sulit sekarang karena ternyata media masa itu partisan juga susah nah organisasi perlu melakukan pemantuan dari media nah organisasi pemerintah itu media mana yang yang tadi partisan seperti apa jangan-jangan yang di-block up gitu ya misalnya saja kan bagaimana pendapat dari pangdam mengenai isu penurunan balikho habib rizik di satu sisi lain malah ditanyakan kepada kepada pihak peron pembela islam ya pasti pikirannya akan kebalik gitu ya ya pikirannya kebalik ya itu makanya ada muncul kenapa kalau revolusi ahklah katanya bisa di ada di mana-mana ya itu program pemerintah tapi tetap saja dimunculkan oleh media yang mainstreamnya tidak pastisan kemana gitu ya itu itu yang sangat harus digendalikan oleh pemerintah juga nah oleh karena itu perlu dipantai itu sebenarnya diperlukan teknik media relation yang baik agar isu sudah pemerintah dengan cepat nah ini saya sudah ada penanganan gitu ya dengan turun tangannya pangdam dan dihukum oleh kapolda sebenarnya ya isu covid yang warnai akan selamat-selamat di tempat lain itu ya bisa diredam kebayang tidak kalau misalnya tetap saja acara-acara seperti petamburan itu masih terus berjalan di mana-mana nah itu kan termasuk juga pilkada itu harus juga ditangani dengan baik supaya covid tidak menyebar kemana-mana nah itu tahap organisasi tahap yang kedua isu itu biasanya tahap yang namanya resolusi jika telah mencapai tahap ini berarti adanya anggap bahwa isu telah selesai namun organisasi harus terus melakukan pemantuan untuk mencegah isu datang kembali sekarang sudah tenang tentang bagaimana sepak terjang pembonsan peran imam besar habib rizik di dalam politik Indonesia apanya sudah diselesaikan dengan baik gitu walaupun di satu pihak awalnya itu ada pengerdilan terhadap peran habib rizik tapi di pihak lainnya ada pembonsan peran habib rizik sekarang sudah dikelirkan sudah ada resolusi bagaimana cara melakukannya dan seharusnya mulai dengan kehidupan yang lebih tenang lagi nah itu isu penanganan penanganan yang terjadi di kita nah itu salah satu bagaimana penanganan isu-isu yang terjadi secara di bidang politik ya itu jadi di bidang politik kesana ini ada juga sebenarnya yang sangat penting oleh kita itu bagaimana proses manajemen isu ya jadi bagaimana kalau ada isu itu ada lalu bagaimana penjelesaiannya pertama kali yang harus dilakukan satu langkahnya itu adalah identifikasi isu organisasi melakukan identifikasi dalam isu yang terjadi dengan dengan cara mencari tahu sumber isu itu berasal dari mana itu sumber isu itu isu dapat diklasifikasikan berdasarkan satu jenis bisa jenisnya ekonomi sosial politik teknologi budaya nah ini mungkin kita di dalam isu-isu pembangunan itu akan membahas tentang tadi saja jenis identifikasi isinya dari jenis ekonomi sosial politik teknologi gitu ya lalu juga bisa isu itu bisa di identifikasi melalui sumber respon apakah itu yang respon sistem bisnis misalkan undang-undang cipta kerja banyak isu yang bersedera bahwa tidak ada pesangon banyak isu yang begitu kalau cuti titi adakan nah itu isu itu kan nah itu bagi semua-semua bisnis itu kan yang benar yang mana harus di berikan resolusi juga di organisasi dulu selalu diberikan resolusi di perusahaan anak perusahaan depan atau di mana-mana gitu ya secara geografi isunya regional nasional kepentingan segera penting atau sangat penting jadi ini ada tindakan tindakan terjadi walaupun karena kita ini dalam proses demokrasi memang kadang-kadang kita sangat sangat ya alat lah dalam kondensian ini ya kita harus bermain pelan lambat walaupun sangat penting juga tidak bisa gerasa berusuh gitu ya kita harus tetap menginsertakan pihak-pihak yang lain di dalam menyelesaikan perusahaan-perusahaan membelikan resolusi terhadap isu-isu tersebut ya harus mendengarkan pihak-pihak lain itu yang makanya lambatnya itu kalau di dalam di dalam apa di dalam sistem demokrasi ini jadi tidak aneh ya karena setiap orang pasti memiliki persepsi sikap tindakan yang berbeda terhadap isu tertentu ya kalau sekarang anggota DPR ya setiap praksi setiap masih ngomong yang lain demi kepentingan tertentu jadi sangat-sangat sulit ya isu itu nah itu jadi identifikasi isinya dulu ya isu apa itu ya baru setelah itu kita melakukan langkah selanjutnya yaitu yang kedua itu melakukan analisis nah ini bertujuan untuk menempatkan kepentingan isi isunya apa nah memanfaatkan pengalaman masa lampau yang setidak memiliki kesamaan terhadap isu tersebut saat ini dapat dilakukan penelitian secara kualitatif maupun kualitatif nah sebenarnya isu stunting yang sekarang ini yang berkembang kan sebenarnya persoalan utamanya kan persoalan keji gitu ya bagaimana pola hidup pola makan kan gitu ya itu persoalan stunting kan gitu dan itu juga bagaimana penanganannya isu-isu tersebut ya harusnya sama aja sebenarnya cuma berbeda aja isunya gitu ya harus harus melakukan penelitian lalu pemilihan strategi tahapan ini organisasi menyiapkan aksi-aksi untuk menghadap isu kira-kira isu stunting ini apa yang terlalu harus ada strategi yang diambil dapat bersifat reaktif adaptif atau dinamis reaktif berarti kalau muncul masalah baru ditangani adaptif terus-terus menyelesaikan apa yang terjadi dalam perkembangan isu tersebut lalu dinamis mungkin juga harus mengikuti bagaimana isu itu bergerak berkembang coba itu harus berkembang nah kalau isu pembonsean dan pengkerdilan peran Imam Besar Habib Rijik itu dalam perpolitikan Indonesia ternyata itu sangat reaktif ya gak masalah kan itu kan strategi-strategi yang dipercarikan orang lain boleh ngomong ya silahkan orang lain bisa berpendapat ya silahkan dalam demokrasi tapi mungkin strateginya yang paling tepat adalah reaktif begitu ada nongol langsung dilakukan reaktif oleh pihak keamanan itu saya kira pembelian strategi saja jadi jangan aneh lah lalu implementasi program jika organisasi telah memiliki strategi dalam menghadapi isu implementasikan program yang telah dibuat dengan segera jangan ditutup diskusi dulu dengan DPR wah itu gak mungkin kan nanti di DPR kan tadi misalkan panglimanya diskusi dulu dengan DPR aduh kok kalau diskusi dulu ya bocor dulu apa yang mau dilakukan siap-siap dulu orang lain ini mana kalau ada anggota DPR mengatakan bahwa harus dong setiap ada tindakan itu harus minta diskusi dulu ke DPR itu pasti dulu atau masalahnya mungkin orang-orang lainnya bersiap-siap bahkan mungkin juga tidak akan setuju karena di DPR itu juga banyak praksi-praksi memiliki kepentingan masing-masing itu ya gak mungkin jadi saya kira harus segera dilaksanakan itu saya rasa sangat tepat nah urusnya harus selain bekerjasama untuk menyediakan dukungan yang maksimal sehingga tujuan dapat dicapai dengan cepat jadi identikasi juga itu siapa yang mau bekerjasama kan gitu kalau Satpol PP gak bekerjasama ya gak masalah tapi polisi harus bekerjasama kan gitu ini bisa terkang dengan baik dan sekarang kan efek dominonya kan di beberapa tempat ya tidak lagi boleh ada kerumunan termasuk juga sebenarnya harus ada strategi-strategi untuk menangani protokol kesehatan itu ketika harus ada mungkin strategi dan program yang yang reaktif tadi harus jangan gitu supaya orang tidak lagi melakukan atau mau ngabekan gitu ya ini lalu tahapan selanjutnya itu adalah evaluasi jika program telah dilaksanakan lakukanlah evaluasi untuk menilai secara efektif tetap lakukan monitoring isu untuk menjaga isu gitu jadi walaupun sekarang sudah tenang tetap aja dimotoring gitu ya tentang pembangsaan atau penkerjilan peran membesar habis itu juga perlu di semua politik ini harus terus dikawal jangan sampai lagi membuatkan apa perseruan ketegangan gitu ya kita itu hidup nyaman saja apalagi sekarang kita sedang menghadapi apa menghadapi covid harusnya bisa dilakukan sama-sama kalau di kalau di ada politik kan enak tapi kalau sekarang itu karena saya kira setiap orang pun tahu orientasinya tahun 2004 setiap orang itu berpikir kesana terus berhasil masih jauh gitu ya masih 4 tahun lagi kita sudah berpikir kesankan itu kan gila gitu ya orang Indonesia itu gila gitu ya kapan selesainya kalau gitu kalau sudah baru 1 tahun sudah ancang-ancang 4 tahunnya akan datang bangsa Indonesia tidak akan pernah maju kalau seperti itu ya karena pasti akan ngondok-ngondok coba nanti tahun 2023 3 kakara mulai lagi mulai lagi kita pasang strategi jangan sekarang kita membangun saja dulu mengatasi persenangan yang ada di kita saja dulu harusnya itu bagaimana bisa membangun kalau segitu ya kalau setiap orang itu pihak lain itu mau recoki gimana pasang strategi untuk tahun 2024 kemana ada pembangunan kalau gitu ya susah gitu itu hambatan terbesar bagi Indonesia sekarang ini hambatan terbesar bagi Indonesia sekarang itu bagaimana supaya kita bersatu padu melaksanakan pembangunan gitu ya dari semua kompeten bangsa dari semua unsur bangsa dari semua anak bangsa gitu ya jangan sampai kita berpikir terus-menerus mungkin juga harus perlu peninjuan ulang gitu ya peninjuan ulang untuk pilkada gitu ya pilkada mungkin harus disamakan saja nanti dengan pilkada gitu ya supaya mikirnya juga di daerah itu jangan macam-macam lagi gitu ya karena ada tim pilkada di daerah maka isunya itu bagaimana merebut mempertahankan gitu atau merebut kekuasaan di daerah jadi gubernur jadi bupati jadi bergolah wali kota gitu itu sulit juga gitu karena mungkin ini perlu apa perlu penanganan di isu politik karena isu politik itu akan sangat memengaruhi isu-isu pembangunannya di bidang ekonomi di bidang sosial budaya gitu ya bidang IPTEC ini yang perlu ditangani isu itu nah memang kalau untuk isu-isu ini perlu juga sebenarnya proses pengendalian dan pengelolaan isu sebenarnya nah ini ya sebenarnya mungkin yang perlu dikelola isu yang paling utama di Indonesia itu bagaimana nih supaya setiap orang itu setiap partai politik gitu setiap politikus gitu ya baik di pusat ataupun daerah gitu supaya jangan sampai tadi berpikir terus terhadap pemilihan walaupun itu masih 4 tahun 3 tahun atau 5 tahun bahkan itu sudah mulai gitu ya itu isu yang paling penting di isu di politikus macam itu jadi bagaimana caranya bisa itu dikelola dikendalikan itu boleh lah kalau sudah pemilihan itu gak usah ribut-ribut langsung saja 3 bulan itu beres membangun lagi gitu ya membangun lagi baru nanti setahun itu baru ribut gitu ya bagaimana mempersiapkannya kalau kalau masih saja seperti ini masih saja kondisi politik seperti itu maka mungkin jangan-jangan kehadiran pemerintah yang ditaktun otoritas diperlukan di Indonesia jangan-jangannya nah gitu ya supaya ini kekacauan di dalam politik itu dalam suksesi di daerah maupun di pusat itu tidak ada lagi makanya ini perlu dikendalikan lah dikelola isu tentang telan ini nah siapa yang mengelola ini ya harusnya jadi harusnya kita mari kelola bersama ini harusnya ya mari memiliki kesadaran bersama terutama pemimpin pemimpin politik walaupun nah gila kekuasaan itu sah-sah saja hal bagi sahwat kekuasaan itu sah-sah saja dalam kehidupan politik tapi mikirnya itu mikir tetap NKRI kesedaran rakyat gitu ya jadi tunggu dulu lah gitu ya jangan terus-menerus digulir gitu semacam itu tenang kita melakukan pembangunan jangan diganggu di apa itu ya kalau kritik boleh tapi jangan sampai menghampat gitu ya jadi kritiknya membangun jangan sampai kritiknya itu banyak kritik yang sebenarnya tidak ada apa-apanya hanya ingin menjatuhkan menjelekan gitu ya kalau itu cuma kritik itu ada solusinya untuk perbaikan yang sudah ada gitu tapi biarkan mainstrand utama dari orang yang orang yang bekerja itu dibiarkan gitu ya jadi di dasarnya itu biarkan dikerja tinggal ditambah sulam saja kalau mau memperoleh mau rompak ikutlah pemilu kalau mau merombak semuanya ikutlah dari presiden ikutlah presiden berkaitan gubernur bupati wili kota kalau mengkritiknya itu ya nah itu mungkin harus amas makanya kalau masih terjadi seti itu mungkin pemulihan aktoriter itu ya masih diperlukan di Indonesia lalu pasal kesadaran dari organisasi harus mempelajari isu untuk melakukan pelitian secara seluruh harus ada orang yang melalui isu-isu politik posisi ekonomi gitu di pemerintahan harusnya itu harus bisa ada yang melalui isu-isu bagaimana cara mendamnya mungkin jangan-jangan Faharto mungkin meluat perlu yang bagus melalui isu lalu juga pasal eksplorasi dalam pasal ini telah adanya kepentingan yang meningkat mengenai isu misalkan stunting ini sudah sangat meningkat karena memang kegendingan memaksa sekarang COVID ini isu yang sangat meningkat sekali COVID ini kalau tidak ditangani ternyata banyak juga orang yang tewas kemampuan seseorang jadi bingung juga merubah struktur kehidupan masyarakat pola hidup masyarakat dan struktur kehidupan masyarakat termasuk juga misalkan struktur pembelajaran sudah berubah lalu pasal pembuat keputusan ini organisasi telah melibatkan top manajemen untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan dan memutuskan secara tepat alternatif yang tidak didapat jadi sebenarnya mudah saja ya pohon keputusan saja itu catanya jadi persoalan COVID itu A, B apa persalahannya apa artinya apa gitu ya harusnya memang dibicarakan bersama ini harus dibicarakan bersama lalu kita sepakat bersama kondisi bersama menyelesaikan jadi jangan sampai pembuat putusannya ini COVID itu hanya dari sisi pemerintah saja mungkin sekarang harusnya barengan DPR dan kompeten lain itu ini persoalannya apa alternatif pemerintah apa diputuskan bersama mungkin akan mendapat dukungan tindakan-tindakan untuk mengatasi COVID itu lalu sekarang nampaknya kalau di lingkungan pemerintah saja gitu ya tanpa dukungan dari stakeholder yang lain ya mungkin tetap aja itu yang pengeritik itu ngotot gitu ya ngotot untuk menyalahkan terus ya itu ya jangan sampai seperti itu sebenarnya lalu pasal implementasi pasal ini dimana pengambilan keputusan telah dibuat dan telah dianggap tepat dimana saja adalah melaksanakan segera oke kalau sudah tadi terus kan dilaksanakan dengan tepat dan harus secara konsisten konseken tapi kalau misalkan di tengah jalan ada perubahan perubahan lingkungan maka ya belum perlu dimodifikasi artinya jangan keguguh jangan pedegong gitu ya bahwa walaupun terjadi pergeseran-pergeseran lingkungan strategis berubah tapi tetap aja programnya seperti itu ya ya harus berubah harusnya kan gitu itu kan harus penyesuaikan keadaan lingkungan harus seperti itu nah lalu sebenarnya yang terakhir itu tahap penyesian pasal relaksasi bagi organisasi dimana adanya anggapan bahwa isu telah meredah dan dapat menjadi positif jika perencanaan telah berhasil nah saya kira itu apa perlu ada proses pengendalian dan pengulauan isu itu jadi sekali lagi harus-harus-harus harus ada kesadaran diri bahwa isu itu memang perlu dilakukan secara struktur penjelasannya pengelolaannya yang kedua eksplorasi eksplorasi itu ada kemungkinan meningkat tajam atau tidak atau landai saja lalu tahap membuat putusannya apa kira-kira pembuat putusannya itu jadi saya kira untuk kasus-kasus yang covid ini nampaknya harus di perembukan ulang gitu ya lalu disepakkan bersama apa yang dilakukan itu pilihannya ada berapa lalu dipilih apa gitu ya baru itu perusahaan diimplementasikan di pengajilan apabila ada masalah dimodifikasi dan perlu penjelasan dengan relaksasi yang akan datang saya kira apa pada pertemuan kali ini kita bukis saja dulu ya kalau mau berikut kepada jenis isunya pada posisi yang keempat ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh